Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Ivan Mahmud dan Sonny Norting mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Somar Pahiri Begitupun dengan Iron dan Mukhairi Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Suhaimi Husin Tepat pada menit ke-11, Faisal Halim yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melambung di atas meskitar gawang Dan pada menit ke-21, Enku Sakir yang mendapatkan peluang Namun lagi-lagi bola sepakanya masih bisa diselamatkan Somar Pahiri Dan pada menit ke-44, Ivan Mahmud berhasil mencetak gol Melalui titip putih penalti dan membawa Terengganu FC unggul Sementara 1-0 atas langur FC Kedudukan 1-0 untuk keunggulan Terengganu pun bertahan Hingga babak pertama berakhir